Kota Nusantara ini adalah kota hutan. Artinya hutan ini akan dibiarkan hijau seperti ini. Tetapi ini yang dipakai untuk ibu kota ini adalah hutan tanaman industri, yang monokultur, yang homokin tanamannya. Yang setiap tujuh tahun ini ditebak. Kita harapkan nantinya, kita ini kan juga membangun yang namanya nursery, pusat persemeyan. Yang produkinya kira-kira 20 juta ibu tanaman per tahun. Yang dari situlah nanti kita tanam untuk rehabilitasi hutan yang ada di IKN Nusantara ini. Sehingga tanamannya tidak monokultur. Tanamannya tanaman endemik, tanaman loka yang mampu menarik iwan untuk masuk, menarik burung-burung untuk masuk, menarik kupu-kupu untuk masuk. Sehingga memang ini yang mau kita lakukan adalah merehabilitasi baik hutannya maupun nanti mereklamasi dari bekas-bekas tambang yang ada. Karena memang sudah banyak sekali ini hutan-hutan yang dirambah oleh masyarakat dan sebagian sudah harus diperbaiki dan direhabilitasi. Jangan lupa ya, follow, like, subscribe, dan share akun sosial media Pikiran Rakyat Media Network. Terima kasih telah menonton!